semangat inovasi kita bertemu kembali di modul analisis big data yang membahas mengenai sumber sumber big data pada modul ini saya Mardhani Ria Setiawan dari Departemen Ilmu Komputer dan Elektronika Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Libertas Gajah Mada akan menjelaskan apa saja sumber-sumber big data sumber-sumber big data bermakna bahwa dalam konteks kita membicarakan big data dan analisis big data kita harus mengetahui dengan benar apa saja sumber apa saja yang bisa menjadi sumber-sumber dari data yang nanti dikumpulkan dalam sebuah big data dan juga sumber-sumber data ini kita gunakan untuk mengambil langkah-langkah strategis dalam menentukan metode yang kita gunakan dalam analisis big data seperti pada penjelasan sebelumnya kita sudah mengetahui bahwa big data merupakan kumpulan data yang berjumlah sangat besar kemudian bervariasi memiliki velocity yang sangat cepat dan juga memiliki veracity yang khas dan termasuk value lima V tersebut dipengaruhi ini salah satunya adalah dari variasinya atau sumber-sumber big data yang beraneka ragam sumber-sumber big data ini bisa nanti kita sebut menjadi beberapa sumber big data yang berasal dari big data sources kemudian dari legacy system atau sistem-sistem informasi yang digunakan dalam sebuah organisasi untuk menjalankan bisnis proses organisasinya dan juga dari cloud application atau dari aplikasi-aplikasi yang digunakan menggunakan teknologi tertentu nah masing-masing sumber data ini memiliki teknologi sumber datanya masing-masing dan juga memiliki kekhasan dalam bagaimana kita bisa terkoneksi dan kemudian mengambil data dari sumber itu dengan baik dan benar tentu saja masing-masing akan memiliki kekhasan teknologinya masing-masing sebagai ilustrasi kalau kita menggunakan satu sumber data misalnya dari big data sources yang bisa berasal dari sosial media maka sosial media itu harus kita identifikasi apakah dia dari twitter dari facebook dari instagram atau dari tiktok bahkan saya yakin rekan-rekan juga memahami bahwa sumber-sumber big data dalam sosial media itu tidak hanya itu tapi sangat banyak sekali nah ini yang menarik dalam konteks kita membicarakan big data masing-masing sumber memiliki kekhasan bagaimana cara kita terhubung dan bagaimana cara kita mengambil datanya nah sehingga otomatis teknologi-teknologi yang nanti terkoneksi dengan masing-masing sumber data dalam hal ini sosial media tadi itu juga akan sangat menarik untuk dipelajari tidak hanya dari big data sources dalam bentuk sosial media bisa juga dalam bentuk misalnya sumber yang berupa news portal kita dalam kehidupan sehari-hari sering membaca dan mengupdate informasi terkini dari berita-berita online yang sudah disediakan dalam bentuk situs-situs tertentu masing-masing situs menyediakan diri untuk kemudian datanya bisa diambil nah teknik dan juga teknologi untuk melakukan itu pun juga sangat khas nah sumber berikutnya adalah sumber data yang berasal dari sistem-sistem informasi atau legasi sistem nah biasanya organisasi pasti punya sistem-sistem informasi yang mendukung bisnisnya dari sistem informasi bisnis proses utama mungkin finansial keuangan human resources supply chain management customer relationship management bahkan ERP accounting information system yang sudah memiliki sebuah sumber atau pangkalan data yang kemudian kita sebut sebagai database maka itu kemudian bisa digunakan juga atau menjadi sumber-sumber big data cara untuk mendapatkannya pun juga khas juga khusus nah ini juga menarik kita bisa langsung mengakses ke dalam database atau kemudian membangun jembatan services untuk mengambil data itu secara berkala atau secara real-time bisa juga sumber data itu berasal dari cloud application yang kita gunakan sehari-hari untuk memesan makanan mengantar kita dari tempat asal ketujuan dan berbagai macam kebutuhan termasuk belanja online nah sumber-sumber data itu sebenarnya bisa juga kita gunakan sebagai sumber-sumber big data yang kemudian kita ambil dengan mekanisme tertentu juga ke arah atau menuju ke platform-platform yang ada dalam cloud application itu tertentu nah tentu saja hal ini sangat tergantung dari permission jenis dan juga bagaimana kita melakukan treatment yang baik agar sumber big data itu bisa mengalir dengan lancar nah pertanyaannya adalah apakah sumber-sumber big data itu hanya itu ternyata tidak masih banyak sumber-sumber data yang bisa kita gunakan dalam sebagai sumber big data dan juga nanti kita gunakan dalam big data analisis yang terpenting adalah kalau menurut saya semua site semua aplikasi yang menyatakan dirinya itu online menggunakan internet saat ini maka itu adalah sumber-sumber big data tinggal caranya bagaimana kita berkoneksi dengan mereka dan kemudian mengambil datanya untuk kita gunakan untuk kepentingan analisis big data nah pada modul berikutnya saya akan menjelaskan tahap-tahap dari masing-masing sumber data itu bagaimana karakteristik dan bagaimana mekanisme kita mengambil data dari mereka dengan baik aman dan tersedia comply dengan yang mereka syaratkan semoga ini nanti membuka awasan bahwa sumber-sumber big data itu ada di sekitar kita dan bisa kita gunakan semaksimal mungkin untuk kepentingan analisis big data dan menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada dalam sustainable development goal kita bertemu di sub modul berikutnya semangat inovasi selamat menikmati